Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dan pastinya saya akan bawakan resep buat sahabat semua Nah kali ini adalah panganan yang sangat enak sekali bisa dimakan kapan saja ya yaitu tahu ongplok Kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen dan tekan tombol loncengnya Bahan-bahannya udah siap langsung aja kita memasak ya sahabat ya Sekarang saya akan membuat bumbu yang kita haluskan terlebih dahulu ya Ini ada 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, 3 buah cabai rawit Kemudian 3 buah cabai keriting Kemudian 2 buah ebi ya yang sudah direndam Saya bantu kukul ya Saya tambah lagi 1,5 sendok teh garam ya Nah ini akan saya tambahkan yaitu air untuk membantu menghaluskan 3 sendok makan ya Kita haluskan sekarang Nah ini sudah halus ya Oke ini kita sisikan Sekarang kita sudah mulai menumis ya Kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian langsung kita panaskan Oke ini sudah mulai panas Kita masukkan bumbu yang sudah halus ya Ini kita tumis sampai harum dan matang ya Kita masukkan daun salam Ini kita tumis sampai beraroma lagi Sekarang saya akan masukkan 3 sendok makan kecap manis Kalau dia sudah mulai berbuih Berarti legitnya akan keluar ya Tuh aroma legitnya sudah keluar ya Ini akan saya masukkan Yaitu kaldu ayamnya 500 ml Ini setelah mendidih Kita masak dulu 5 menit dari mendidih ya Sambil sekarang sudah bisa kita kecilkan apinya Nah ini setelah 5 menit Saya ambil dulu daun salamnya Yang sudah kita gunakan aromanya ya Kita masukkan sekarang tepung tapioca nya 4 sendok makan yang sudah dicampur dengan 5 sendok makan air ya Kalau mengkilat berarti dia matang ya Aroma legitnya sudah keluar Tambahkan gula pasir 2 sendok makan Satu Dua Nah ini sudah mulai mengkilat Apinya jangan terampau besar Takutnya hangus di bawah ya Ini sudah selesai Saya sisikan dulu saatnya kita akan menggoreng Yaitu tahu dengan bumbu merek marinasi ya Saya akan ambil 1 saset bumbu merek marinasinya Kemudian kita larutkan dengan 5 sendok makan air Satu Dua Tiga Empat Lima Kita aduk sekarang Oke saatnya kita sirap Larutan bumbu merek marinasinya Ini 500 gram tahunya Ini sampai minyaknya panas Sudah langsung proses pengorengan aja Sekarang saya akan panaskan minyak gorengnya ya Ini sudah panas minyaknya Langsung aja kita masukkan tahunya Seperti ini ya Kita masukkan satu persatu seperti ini Nanti terakhir semua dimasukkan dengan Larutan bumbu merek marinasinya ya Tunggulannya Jadi bumbu marinasi ini Bumbu marinasinya bisa menempel Ketahu secara merata Dan meresap masuk ke dalam tahunya Jangan khawatir minyaknya tidak akan membersih Karena air sudah tercampur menjadi Larutan bumbu merek marinasinya ya Sahabat ini tahunya sudah mulai terapung ya Sebetulnya kan kalau tempe, ayam, atau ikan Kita balik ya Tapi kalau tahu Dalam jumlah banyak seperti ini Kita nggak balik Tapi kita akan goyangkan aja seperti ini Supaya warnanya rata ya Sudah mulai terapung-apung nih Semua bumbunya menempel seperti ini ya sahabat ya Nah ini kita angkat sekarang ya Ini kulitnya sudah kuat, bagus Semua bumbunya menempel Sekarang kita akan didangkan ya Pertama saya akan potong-potong dulu tahunya Dalam satu porsi kalau tahunya sekecil ini Kurang lebih 5-6 buah ya Kita masukkan Kemudian kita berikan mie-nya Mie kuning yang sudah direbus ya Kemudian kita kasih toge Kemudian bumbunya Kita siramkan Kurang lebih 1,5 sendok sayur Seperti ini Nah kemudian kita tambahkan telur rebus ya Kita tabur dengan seledri Kemudian kita tabur lagi dengan bawang goreng ya Hmm aromanya enak banget ya Dan cacahan mentimun ya Kita taruh di satu sisi aja Nah sudah selesai tahu ongkloknya Mudah kan membuatnya choose pokoknya Terima kasih.